musik 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 perkenalkan saya Abdul Raub dari mining operation ya di seksion or control dan screening station pak jadi disini ada tim kami ya secara ada apa main operation ada Arifin kemudian dari main planning ada pasai tool ya jadi sekarang ini kita ada di feed harapan is pak ya jadi bapak ibu semua disini kita bisa melihat aktivitas pendalian ya alat disana mining stripping tapi perlu kami sampaikan dulu apa yang menjadi misi dari mining department sendiri ya jadi misi kami di mining department adalah menyiapkan ore yang on spec ya untuk kebutuhan pabrik jadi kenapa on spec karena ada syarat-syarat kimia yang harus kita penuhi bapak ibu sekalian jadi disini ada syarat dalam hal besi ya besi itu ada range apa yang harus kami penuhi yaitu 20 sampai 22 kemudian ada yang disebut dengan silica magnesia ratio yaitu targetnya antara 2,0 sampai 2,2 jadi itu yang ketika kami memproduksi ore itu ditambang itu yang harus menjadi konsideran ya makanya disini ada ada 2 blok penambangan ya bapak ibu semua dari rekan media jadi pertama blok suraku sekarang kita ada blok suraku yang disini ada sekarang lima jadi harapan kemudian ada di lembo south kemudian ada di lembo east itu itu semua namanya blok suraku menghasilkan ore yang kadarnya cukup tinggi ya 1,2,8,1,9% kemudian besinya tinggi ya 23,24 kemudian di sisi timur blok ini ada namanya blok spesial jadi untuk terkait dengan pertanyaan tadi jadi sebelum kita melakukan penambangan kita akan memastikan bahwa aliran air tambang itu lipasan air tambang itu tidak kedua dari basement area jadi caranya adalah kita pasti buat dulu namanya perimeter beach ya perimeter beach untuk memastikan aliran air itu masuk ke dalam area yang kita kita siapkan kemudian setelah itu ada sediment pondnya ya sediment pond itu kolam pengendapan jadi di kolam pengendapan itu aliran lipasan ini kan kita alirkan kesana disana ada pengendapan ya pengendapan ada ada parameter ya parameter lingkungan yang harus kita penuhi ya seperti TSS rota solid solutionnya kemudian kandungan chrome hexavalent nah setelah nah air yang keluar dari selingkone itu kita lewatkan dulu dinamanya compliance point itu ya titik compliance jadi kita sampling kita uji nanti setelah memenuhi kriteria baku mutu baru kita lepas ya air beban jadi itu saya kira apa yang kita lakukan praktek yang kita lakukan disini untuk memastikan pemenuhan atas apelotari nah terkait dengan keselamatan tambang ya kita disini menjaga ya setiap galian ya galian itu memenuhi standar safety ya safety berm ya jadi tinggi berm itu atau tinggi slope itu standarnya kan 10 meter ya dengan slope nya 45 derajat kenapa 45 derajat karena lebih besar dari situ berpotensi terjadi failure slope failure kemudian yang kedua pada saat penggalian itu kita pastikan kemudian ada doser yang menjaga ketidikan besi itu tidak lebih dari 10 meter pak jadi makanya ada selalu doser di atas itu memotong itu mengkat mengkat itu iya supaya ini aspek keselamatan ya karena pada saat penggalian penggalian itu terjadi longsoran ya longsoran yang bisa menghasilkan alat itu rusak atau kebetulan-kebetulan setelah kan kemudian ada doser di London Point itu bekerja merapukan area dimana truk dan itu bermanuver ya supaya itu tetap rata kalau dia lubang atau bergelompang itu kan bisa juga terjadi insiden disana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih